Dampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT mulai merambah ke wilayah selatan Kabupaten Sika di Kecamatan Mapitara, Doreng, dan Bola. Erupsi yang terjadi pada Kamis pagi, 7 November 2024, hingga siang kini membuat pemukiman warga tanaman perkebunan di selatan Sika di Kepung Abu Vulkanik. Aktivitas warga di selatan Sika ini terganggu dan membuat kepanikan di siang hari sebab abu gunung yang menutupi jalanan dan semua pemukiman warga. Ketua DPRD Sika, Stefano Sumandi mengaku telah mendapat laporan dari warga dan membenarkan abu vulkanik yang menyelimuti rumah warga di tiga kecamatan. Pihaknya pun meminta pemkap Sika untuk mengambil langkah penanganan dan membantu para warga yang terdampak. Ia menjelaskan, DPRD Sika telah menggelar rapat bersama pemerintah agar ada langkah penanganan kepada warga di bagian timur dan selatan. Pihak DPRD Sika juga mengapresiasi langkah cepat pemkap Sika menangani pengungsi dari Flores Timur. Meski begitu, pihaknya mengharapkan langkah konkret pemerintah terkait hal yang telah direkomendasikan oleh DPRD sejak awak terjadi erupsi. selamat menikmati. selamat menikmati. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!